Intro Keputusan yang berani Tinggalkan AFF Timnas Indonesia resmi gabung EAFF Semua sangat setuju Namun sebelum kita bahas videonya Subscribe dan like channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik Kesempatan Timnas Indonesia setiap hari Jika sudah subscribe mari kita lanjut Keluar dari AFF adalah langkah yang sangat tepat Dilakukan oleh Timnas Indonesia saat ini Apalagi kecurangan-kecurangan Sudah sering dialami Timnas Indonesia Mulai dari Timnas Indonesia kelompok umur Sampai Timnas senior Yang masih hangat Terbaru kabar bahwa Di event AFF U23 2023 Ternyata ada mafia Berkedok wasit yang selalu saja Merugikan dan mencurangi Timnas Indonesia Indonesia U23 dicurangi 2 kali Di piala AFF U23 2023 Yang terbaru Wasit mencurangi kedua gol Ramadhan Sananta saat menghadapi Timur Leste di penyisian grup B Piala AFF U23 2023 Di laga tersebut Timnas Indonesia 23 Sebenarnya sukses mencetak gol Di babak kedua Lewat aksi Ramadhan Sananta Memanfaatkan umpan terobosan Bekamputra sepakan kaki kiri Ramadhan mulus ke gawang Timur Leste Namun wasit yang memimpin pertandingan Menganulir gol tersebut Dalam pandangan wasit dan hakim garis Ramadhan dalam posisi offset Tapi dalam tayangan ulang Terlihat jelas Ramadhan tidak offset Atas keputusan kontroversial itu Wasit tersebut kini muncul Dugaan wasit sengaja ditugaskan Untuk mencegah Indonesia U23 Agar tidak lolos ke semifinal Piala AFF U23 2023 Dan ada dugaan Sepertinya wasit yang berkedok Sebagai mafia Atau mafia berkedok sebagai wasit Sekedar diketahui Jika menang 2-0 Atau lebih dari Timur Leste Timnas Indonesia U23 Semakin dekat lolos ke semifinal Piala AFF Jika lolos ke semifinal Piala AFF U23 Lewat jalur terbaik Pantas saja berani mencurangi Timnas Indonesia Setelah melakukan penelusuran Kini diketahui Jika wasit yang memimpin Pertandingan Timnas Indonesia U23 Versus Timur Leste Ternyata adalah Trompong Sangsing Wasit asal Thailand Thailand sendiri Kemungkinan masih punya dendam Dalam kasus kepada Indonesia Usai dipermalukan Di laga final Seagames 2003 Pada 15 Mei 2023 lalu Dalam pertandingan Yang ditambah Masa permanyakan waktu Thailand dan Indonesia Sempat bentrok Yang mengakibatkan Luka bibir Manager Timnas Indonesia Sumarji Beruntung Indonesia Bisa keluar sebagai juara Saat itu Setelah mengalahkan Thailand Dengan skor telak 5-2 Berespon Indonesia Selalu dicurangi Di piala AFF Kemarahan Semakin tak terbendung Tak sedikit Netizen Tuntut Timnas Indonesia Keluar dari AFF Dan gabung Ke EAFF Hingga kini Nada-nada Kecewa itu Kemudian Ditumpahkan netizen Dengan mendorong BSSI Agar cabut Dari AFF Dan melobi EAFF Untuk bernaung Di sana Netizen Bahkan sudah Menyerbu EAFF Agar Timnas Indonesia Bisa mendapatkan Undangan Bertanding Dalam ajang Yang berlangsung Di bawah Naungan EAFF Desakan netizen Ini kalau dilihat Sekilas terbilang Mengiurkan Lantaran Negara-negara Besar Asia Yang bernaung Di sana Yaitu China Jepang Korea Selatan Hingga Korea Utara Indonesia Bisa memetik Keuntungan Melawan tim Dari negara-negara Ini Bukan hanya tim senior Tetapi juga Untuk tim kelompok Umur Dan pada akhirnya Apakah kalian setuju Jika Timnas Indonesia Tinggalkan AFF Dan gabung Ke EAFF Berikan tanggapan Di kolom Komentar PEMBICARA 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 Terima kasih telah menonton!